Kelakilan negara-negara kepulauan berkumpul di Bali untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023. Pengamanan KTT AIS Forum tahun 2023 dipastikan siap untuk menyambut para delegasi. Kepala Satuan Tugas Pamual, Rolakir KTT AIS, Brigjen Paul A. Ansuhanan mengatakan, persiapan pengamanan sudah selesai dilakukan mulai dari pelaksanaan pelatihan, belah dirisik, hingga pengamanan rute yang akan dilewati tamu VVIP. Hingga saat ini ada beberapa delegasi yang sudah datang ke Bali dan sudah melaksanakan tugas pengawalan dan pengamanan rute. Satgas Pamual, Rolakir juga menjelaskan di mana tidak ada pengalihan arus dan rekayasa lalu lintas. Hanya saja dilakukan penutupan sementara saat para delegasi dan tamu VVIP maupun tamu VVIP melintas. Adapun KTT AIS 2023 akan mengumpulkan negara-negara kepulauan untuk membahas ekonomi biru hingga sampah laut. Ada beberapa delegasi maupun HOD yang sudah datang ke Bali ini. Kita sudah melaksanakan pengawalan dan pengamanan rute. Hari ini juga kita akan kedatangan beberapa kepala negara dan delegasi yang lain. Ini secara keseluruhan bisa berjalan dengan aman, lancar untuk delegasi juga tepat waktu sampai ke akomodasi. Hari ini juga ada beberapa kegiatan ikut Nito dari beberapa delegasi untuk menikmati keindahan Bali ini. Kita tidak melakukan penutupan ataupun pengalamanan.